Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Aufik, Aufik di Fitip Aufik Fitip Sampai Kenyan Sikat coy Fitip Fitip Sampai Kenyan Enak 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 Intro salam kuliner Nusantara nah teman-teman hari ini Ofik lagi ada di Semarang kita akan kulineran di Semarang lagi jangan lupa buat yang baru gabung silahkan subscribe dulu sekarang tombol merahnya itu pencetannya karena sasai itu gratis dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik selanjutnya nah hari ini Ofik lagi ada di Soto Pak Rebo Semarang salah satu soto yang legendaris yang ada di Semarang dari tahun 70-an seperti apa rasanya ya dan dia sotonya soto mangkok gitu ya berapa proporsinya apa aja yang ada untuk menemani soto itu karena soto itu yang enak itu ditambahi dengan teman-temannya ada tempe, ada sate langsung aja let's go itu dia Soto Pak Rebo permisi mas perkenalkan saya Ofik mas ini kan mas siapa ini? saya Ridho mas Ridho mas Ridho ini sebagai karyawan? iya karyawan iya karyawan mas Ridho saya mau tanya dong Soto Pak Rebo ini dari kapan nih mas? dari.. kalau gamanya mbahnya itu dari tahun 70-an mas dari tahun 70-an? dari pak abunya sendiri itu tahun 70-an ooooh sekarang yang nilusin anaknya atau cucunya atau apa ini? itu sekarang anaknya anaknya ooooh berarti dari tahun 70-an udah disini? dari awal disini disini ooooh tapi akhirnya diperbarui gitu ya mas ya? iya langgulia 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 sedikit-sedikit jadi agak panjang gitu oke terus man satunya aja mas oh satu? iya segini aja? iya ooooh langgulia bisa mencabang panjang dikit lah mas dari tahun 70 itu iya dan sekarang udah ada berapa emangnya mas cabangnya? cabangnya sekarang ada tiga, empat sama sini tiga itu ada di arteri ada juga di watermoid city terpaksa juga satu di kegung mumbun ooooh oke kalau disini bukanya jadi jam berapa sampai jam berapa mas? disini buka setengah empat setengah empat tutupnya jam 9 jam 9 malam untuk menu-menunya apa aja mas disini? iya soto soto? terus kalau laungnya itu ada sate daging, daging ayam terus kuritan atau jeruan terus ada juga sate kerang sate telur puyuh toko gorengannya ada tempe, tahu, pergede oooke harganya mas? harganya soto Rp.Rp. 100.000 sate semua varian itu Rp. 5.000 terus kalau gorengan tempe dan tahu itu Rp. 1000 kalau pergede nya Rp. 2.000 oke sekarang aku mau pesan nih mas soto pakai nasi satu dan juga tanpa nasi satu tanpa nasi satu minumnya air putih aja? minumnya air putih iya terima kasih ya mas ya ee oke kita tungguin masih di Big Chip oh Big Chip sampai kayaknya I'll go ask. Nah, teman-teman, udah jadi ini pesanan kita. Ini dia Soto Pak Rebo. Yang ada di jalan di daerah Pasar Mano. Semarang. Dan ini aku pesan dua ya. Yang satu tanpa nasi. Dan yang satu pakai nasi. Harganya sama, Rp 9.000an. Dan ekstra bawang goreng. Bawang gorengnya. Bawang gorengnya kecil-kecil ya. Enak ya bawang gorengnya. Ini yang tanpa nasi nih. Ini yang pakai nasi. Begitu kan. Oke. Dan juga ada tempe. Biasanya ada tempe garit. Biasanya ada tahu dan juga perkedel. Dan juga ada satenya nih. Ini satenya sih yang the best nih. Wow. Nah, langsung aja kita sikat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe. Saya subscribe dulu ya. Dan juga nyalain tombol loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video Ophix selanjutnya. Dan Ophix juga akan membagi. Kuliner-kuliner yang ada di Jogja. Dan sekitarnya. Dan sekarang di Semarang. Ini wajib banget kamu cobain ini. Oke, Coy. Sikat, Coy. Sumpah, seger banget. Seger banget. Kuahnya tuh nggak kuah yang bening banget gitu. Nggak agak lumayan butek gitu. Tapi enak banget. Aroma bawangnya tuh ya. Kerasa banget ya. Ini ada pebihun. Potongan seledri. Ada ayamnya juga nih. Ya kan? Ayam suwir gitu. Wah, gila. Sumpah. Ada kecambah atau tau genya juga. Bawang gorengnya sudah disini. Yang di bestnya katanya. Kita coba campur sambalnya. Oke. Seperti apa? Rasa sambalnya pedes. Dan juga sedikit kecap. Nah. Nah, ini dia nih. Sikat, Coy. Sikat, Coy. Ini wajib banget ya. Tepet garisnya enak. Enggak bener. Durif. Mangguknya begini ya. Jadi kalau... Satu porsi mangkuk ini. Kalau satu itu cukup. Dua, takut kekencangan. Tapi gak apa-apa. Kita coba yang pakai nasi. Sikat, Coy. Nasinya juga enak pun. Wah, ini bahaya nih. Bahaya, bahaya. Sikat, Coy. Mjęs Męs 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 hmm 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 jalan aku kesini udah mau jam 9 malam ya, jadi udah lumayan mau tutup dia makanya gak dapet pergedan sama tahunya lah tapi gak apa-apa, besok kita kesin lagi biar bisa merasakan dan mencicipi memang enak banget hmm 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 Oke kita lanjut Makan yang roda kedua Terima kasih di FikCip Sampai kenyang Terima kasih telah menonton Nah teman-teman udah selesai semua makanannya Dan udah selesai semua ofik Nyicipin semua makanan yang ada di Sotoparbo Jadi buat kalian teman-teman bisa langsung aja ke sini Nanti alamat google mapnya Langsung lihat di link deskripsi ofik di bawah Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Dan tidak menyekip iklannya Terima kasih banyak Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah Tempat malah lagi yang wajib ofik datang dan cicipin Untuk menjadi referensi buat teman-teman kulineran di Jogja Dan sekitarnya dan juga di Semarang Untuk itu jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video ofik selanjutnya Follow juga instagram ofik di at ofikokfik Bisanya banyak giveaway Dan juga ofik akan bagi-bagi hadiah Terima kasih buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bici Ofik nisip Sampai kenyalin Dadah Ayo kita keliniran-keliniran Nah buat kalian semua yang seneng kulineran Apalagi kena makan enak-enak Langsung aja follow instagramku ofikokfik Dan juga subscribe youtube-nya ofikokfik Dijamin kalian langsung ngiler makanan-makanan Nusantara Pastinya kita akan bahas konten-konten kuliner Nusantara Dan sebetul bisa kemanca negara Amin Makanya langsung aja subscribe, like, and comment Dan juga nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video ofik berikutnya Salam kuliner Nusantara